Halo Sobat Rubang82, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Rumah Bangunan82, channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial, tips, dan trik, semoga menginspirasi. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi tutorial, yaitu cara memasang plafon PVC ruang tamu, atau proses pemasangan plafon PVC drop. Jangan kemana-mana ya, simak terus video ini. Oke Sebelumnya, bagi pengunjung baru di channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya ya. Terima kasih Oke, untuk cara memasang plafon PVC ruang tamu yang di video ini ya, kebetulan ukurannya 2,4 x 5 meter ya, dan untuk plafonnya nanti saya bikin modelnya drop ceiling ya. Dan untuk cara pasang rangka plafon PVC drop ceiling kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk rangka yang di bawah, atau trap yang di bawah, pada bentangan lebar 2,4 x 5 meter, saya bikin modelnya 60 cm ya. Dan pada bentangan yang 5 meter, lebarnya saya bikin modelnya 50 cm. Untuk trap atasnya lebar 170 cm, dan untuk panjangnya 4,10 m ya, karena ini nanti agak masuk sedikit gitu ya, untuk di atasnya ini. Untuk trap yang di bawah ini, saya menggunakan hollow 4 x 4 ya, seperti ini. Dan untuk jarak rangkanya, dari tembok ya, sampai ke sini 50 cm ya. Kemudian pada sisi tembok yang satunya ya, yang mengarah ke depan, dari tembok sampai ke hollow sini, 60 cm ya. Jadi pas 3 lembar papan PVC ya. Jadi untuk trap yang bawah, yang tembok mengarah ke depan, yang memanjang itu lebarnya 60 cm ya. Dan untuk tembok kiri kanannya, saya kasih ukuran 50 cm. Kemudian untuk trap atasnya ya, seperti ini. Memakai hollow 2 x 4, kita kasih kaki ke trap yang bawahnya, seperti ini ya, jaraknya 15 cm. Kita pasangkan kaki trapnya di setiap pertemuan hollow yang trap atas dengan yang bawah ya, seperti di video ini. Untuk trap atasnya, ukurannya lebar 170 cm, dan untuk panjang trap yang atas ke depannya 4, 10 cm ya. Dan kita pasangkan, untuk rangka hollow-nya ya, 2 x 4, saya pasangkan dengan jarak 120 cm ya, maksimal. Karena ini fungsinya sebagai gantungan juga ya, pada hollow di bawahnya, seperti ini. Dan untuk pemasangan papan PVC-nya, nanti ini ke arah yang lebarnya 2,4 ya. Jadi untuk rangkanya itu, maju ke depannya arahnya, seperti ini. Maju ke depan, yang panjangnya 4, 10 cm, seperti ini ya, kurang lebihnya. Kemudian untuk jarak antar rangka ya, yang panjangnya 4, 10 cm tadi, saya kasih jarak 56 cm ya, per rangka dari sini ke rangka satunya ya. Itu dihitung dari 170 dibagi 3 ya, ketemunya 56. Tidak lupa juga, saya kasih gantungan ya, dari rangka plafon ke rangka atap ya, seperti ini. Untuk menjaga kerataan, dan juga menahan beban dari plafonnya nanti ya. Seperti ini, kita gantung ke atas ya, ke rangka atap. Untuk jarak gantungannya, menyesuaikan lokasi ya, menyesuaikan kebutuhan saja. Tapi untuk jumlahnya ini, semakin banyak, semakin bagus ya, sebenarnya. Oke, untuk cara memasang plafon PVC ruang tamu, atau proses pemasangan plafon PVC drop, Kita mulai pasangkan papan PVC-nya dari drop yang atas ya, atau pada drop ceiling-nya yang atas. Untuk mengencangkannya ya, papan PVC dengan rangka holonya, saya pasangkan skrup baja ya, yang warna hitam, panjangnya 2 cm. Saya pasangkan skrup pada setiap pertemuan rangka dan papan PVC-nya ya, seperti ini. Pas di rangkanya. Untuk lebar papan PVC-nya ya, 170, mengikuti lebar dari hulu rangka trap yang atas ini ya. Oke, untuk cara pasang plafon PVC bertingkat, tahap selanjutnya adalah pemasangan list siku ya, atau list sudut. Kita pasangkan mengikuti ukuran panjang dari tembok, di samping kiri kanannya ya, seperti ini. Kita tempelkan atau kita pasang di bawah rangka hulu yang ukuran 4x4 ya, lalu kita skrup atau kita kencangkan pada rangkanya di setiap pertemuan hulu rangkanya dan list PVC-nya ya. Dan untuk cara memotong list PVC-nya, nanti bisa dilihat di daftar playlist ya, untuk video selengkapnya. Oke, selanjutnya saya pasangkan untuk list siku luar ya. Untuk ukurannya, panjangnya mengikuti rangka yang sudah terpasang ini ya, kalau untuk trap yang bawah ini ya, untuk pemasangan list siku-nya, siku yang di pinggir maupun di tengah ya, kita lakukan atau kita pasangkan terlebih dahulu ya, tidak seperti yang tadi trap atas. Karena tidak ada list siku-nya, jadi kita langsung pasangkan papan PVC-nya ya, tapi kalau untuk yang bawah harus dipasang dahulu untuk list siku-nya ya, karena ini sebagai penjepit juga atau sebagai tempat papan PVC-nya, seperti ini ya. Oke, untuk cara pasang plafon PVC bertingkat pada trap yang bawah, langsung saja ya, kita pasangkan untuk plafon PVC-nya. Seperti ini ya, mulai dari pinggir, ini untuk yang lebar 60 cm ya, pas 3 lembar pada ukuran ini ya. Dan untuk panjangnya, mengikuti lebar dari ruangan ini ya, 2,4, tapi untuk pemotongan papan PVC-nya nggak 2,4 ya, lebih kurang 2 cm, supaya muat di selalis PVC-nya ya. Dan untuk lebar 50 cm-nya kita pasangkan juga ya, seperti ini, kita potong lebih kurang ya, dari 50 cm, kira-kira sekitar 48 cm lah ya. Oke, kira-kira kurang lebihnya seperti ini ya, untuk pemasangan papan PVC yang trap bawahnya. Kemudian, langsung kita lanjut untuk cara memasang plafon PVC ruang tamu, atau proses pemasangan plafon PVC drop. Kita pasangkan untuk papan PVC-nya pada lubang drop ceiling-nya ya, seperti ini. Untuk jarak drop ceiling-nya ini kan 15 cm ya, dari PVC trap yang bawah sampai ke atas. Jadi, untuk papan PVC-nya lebarnya hanya 10 cm ya, karena untuk lubang trap-nya ini kan, atau lubang drop ceiling-nya ini kan cuma 15 cm. Jadi, nanti menyisakan toleransi atau sepis sekitar 5 cm ya, antara trap atas sama bawah. Dan usahakan untuk garis nut antara trap PVC yang bawah dengan yang atas, itu sejalur ya, atau ketemu. Supaya untuk estetikanya lebih bagus ya. Oke, selanjutnya pada papan yang 10 cm tadi, lebarnya, kita pasangkan list U ya, atau list penutup. Seperti ini ya, untuk ukuran panjangnya 140 cm ya, untuk lebarnya, dikali panjang 380 cm ya, yang mengarah ke depan. Oke, selanjutnya untuk cara memasang plafon PVC ruang tamu, kita pasangkan pada tengah-tengahnya as ruangan ini ya. Ornamen lampu, seperti ini ya, kebetulan untuk ornamennya bentuknya segi 8, kita pasangkan seperti ini ya. Untuk ukuran ornamen lampunya ini 60 x 60 ya, diameternya. Oke, setelah selesai penyekrupannya ya, untuk ornamen lampunya, selanjutnya kita pasangkan penutup kepala skrupnya ya. Biasanya untuk ornamen seperti ini, ada bawaan penutup untuk skrupnya, kita pasangkan saja semua, jadi kesannya terlihat tidak ada skrupnya ya. Oke, sudah selesai ya, demikian tadi tutorial atau cara memasang plafon PVC ruang tamu, atau proses pemasangan plafon PVC drop. Mudah-mudahan konten video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.